Mirsa penetapan status tersangka kepada Ketua Umum Perindo, Haritanus Dibio oleh Barel Krimpori dinilai menyalahi ketentuan hukum. Gugatan pra-peradilan pun ditempuhate karena sesuai dengan mekanisme hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak setiap warga negara. Sidang Perdana Gugatan Pra-peradilan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanus Dibio mulai digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan atas penetapan tersangka yang dilakukan Barel Krimpori yang dinilai menyalahi ketentuan hukum. Tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP ya, hukum acara, utamanya pasal 109. SPDP, surat pemberituan dimulainya penyidikan, itu baru diberitahukan kepada pemohon sekitar tanggal 20 Juni 2017. Jadi ada selang waktu sekitar 47 hari sebenarnya. Nah ini jauh sekali melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan. Gugatan pra-peradilan HT sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, yang menjunjung tinggi perlindungan hak setiap warga negara. Pasalnya kasus ini dinilai terlalu dipaksakan, bahkan banyak kalangan sepakat. Pesan SMS yang dikirim tidak masuk kategori ancaman. Karena hukum pidana ini adalah hukum yang merampas hak ala di orang. Nah bayangkan kalau ini diberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, subsistem dan subsistem peradilan pidana itu diberikan kewenangan, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya melanggar hal. Wajar saja jika kemudian publik menduga penetapan tersangka merupakan upaya politis dari kepentingan pihak tertentu dengan memperalat instrumen penegak hukum. Tim Liputan NNV Media melaporkan.